Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Sulis Tia Nugroho Di channel DWY TV Untuk kali ini kita ada segmen Ngobati yaitu Ngobrol bareng istri Ya tujuannya sih Emang mengisi waktu luang Ketika di mobil ketika kita perjalanan jauh Yang wasting time Dan Apa namanya membutuhkan waktu banyak Dan waktu luang Kita manfaatkan untuk membuat video-video Yang ya mungkin bermutu Mungkin gak bermutu Ya gitu lah Intinya memanfaatkan waktu yang ada Ketika kita melakukan perjalanan jauh Gitu Oke untuk Kali ini Ngobati kali ini Ngobrol bareng istri kali ini Yaitu Kita punya segmen Ya punya tema lah ya Yaitu kita melontarkan Dua pertanyaan Masing-masing dua pertanyaan Dan kita Lawan bicaranya Diminta pertanyaannya Itu menjawab Dan boleh direaksi Seperti itu Yang pertama mungkin kamu dulu ya Yang jawab Yang nanya Aku yang jawab Boleh Monggo Oke Pertanyaan pertama dari aku ya Boleh Yuk Pandang Bukan pandang Apa yang akan dilakukan Mengenai keluarga ya Mengenai anak Apa yang akan dilakukan Apabila Anak kita tuh tantrum Di tempat umum Karena kan sering kali kita lihat Kalau kita keluar ke mall Kita juga pernah ngalamin sih Ya Yang kita alamin sendiri Juga pernah Anak pertama Tiba-tiba tantrum Di dalam mall Banyanya Apa yang akan dilakukan Sebagai orang tua Menghadapi anak yang tantrum Tersebut Oke Untuk anak sih Tantrum ya Anak tantrum Di dalam mall Merengek-rengek Sampai guling-guling Dalam mall Kita pernah ngalamin Kalau dulu ya Ini bukan asumsi ya Tapi yang saya lakukan dulu Gitu ya Memang Menghadapi anak tantrum Itu gak mudah Gak mudah Tapi Masing-masing Punya ilmunya sendiri Punya referensinya sendiri Disesuaikan dengan karakter Keluarganya sendiri Kalau aku Segala sesuatu Keilmuan itu Harus disesuaikan Dengan orang yang Mengeksekusi gitu Kalau aku sih gitu Jadi Mungkin masing-masing keluarga Ilmunya sama nih Umpamanya Harusnya begini Begini Tapi karakter keluarga Berbeda Karakter ekonomi Karakter Karakter orang tuanya Pendidikannya Background pendidikan Itu akan menentukan Apa yang seharusnya dilakukan Biasanya Orang tua itu Melakukan Treatment ke anak Tikat tantrum Berbeda-beda Ya Itu puni saya Tapi Kalau dulu Yang saya lakukan itu Memang saya agak marah Gitu Agak marah Dan Dan Memang Ya Kekurangan saya Sebagai Ini ya Orang tua Itu memang Agak galak lah Yang gitu Agak galak Tapi Kan galak Tegas kali ya Ya galak Cenderung galak Tapi punya maksud gitu Walaupun galak Tapi Sebisa mungkin Anak itu tahu Apa yang Yang Maksud kita galak Itu seperti apa Itu harus sampai Itu pesannya Jangan sampai Cuman galak doang Yang Yang nyampe ke anak Bahaya Hal aku sih gitu Ketika anak tantrum Ketika kita didik Untuk Fear treatment Atau Treatment Menggunakan Ketakutan Gitu ya Itu Anak jadi mikir Dua kali ketika Ngerengek Segala macem Ya itu Pendapat saya Akan lebih mudah Gitu Karena kita Membiasakan Anak itu Kalau anak kecil itu Takut Seperti itu Kemudian Seiring berjalannya Waktu Menurut saya sih Saya punya princip Ketika Nambah umur anak Treatment Treatmentnya Juga berbeda Pertama tuh Fear treatment dulu Baru Baru naik lagi Ketika masih dewasa Kita main bareng Segala macem Terus Dia banyak Lebih dewasa lagi Kita Ngobrol bareng Nongkrong bareng Intinya Kalau aku sih Komunikasi gitu Jangan sampai Ketika Ketika kita Marah Ketika kita Emosi Yang nyampe Jangan sampai Emosinya doang Tapi pesannya Juga harus sampai Seperti itu Itu kadang-kadang Tugas istri Juga penting Dibutuhkan disitu Untuk menyampaikan Pesan Kenapa kita marah Pertanyaan kedua ya Dari aku Kalau aku sih Gini ya Mungkin dialami Banyak orang Sekarang ini Yang suaminya Kena Kena Dampak pandemi ini Sebagai istri Pandangannya Ketika Kondisi Suami itu Di bawah Kita kan pernah Kalami ya Kondisi suami Di bawah Dan istrinya Kerja Itu seperti apa Kondisi suami Terima kasih Kondisi suami Kondisi suami